bikin kota itu di Indonesia itu pakai undang-undang dulu kan mau ke jombol Pak Harto gagal waktu itu karena udah terakhir ya udah pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi itu saya udah hitung dan belum saya ngomong biaya gitu loh pertanyaannya ya duit dari mana gitu jangan misalnya tiba-tiba ada negara lain yang mau bikin ibu kota buat kita nanti repot jadinya ya kan TNI tidak boleh terlibat dalam penegasan hukum dia diputuskan untuk perang jadi saya mau mencoba memberikan imajinasi tentang ibu kota dulu ibu kota itu kota bikin kota itu di Indonesia itu pakai undang-undang bikin kota bikin kabupaten bikin provinsi pakai undang-undang apalagi sebuah ibu kota yang di dalamnya itu keseluruhan jantung daripada apa namanya struktur negara itu ada di sana dia tidak saja memerlukan undang-undang pembuatan ibu kota tapi satu persiapan yang detail tentang bagaimana jantung republik itu disimpan di sana ya kan nah dugaan saya ini terlalu dianggap gampang pemerintah tidak paham betapa besar dari pekerjaan ini itu satu yang kedua katanya kita negara maritim kok bikin ibu kotanya itu di tengah benua Kalimantan itu Kalimantan kan pulau besar itu kan gede banget disitu dan kalau kita taruhnya itu di darat perspektif kita tentang negara maritim itu jadi keliru harusnya itu dibuat di kepulauan gitu loh baru kita bisa punya sens maritim sens maritim itu mendasar sebenarnya kita ini dulu tinggal di pesisir oleh penjajah diusir ke tengah disuruh kerja rodi kerja bakti karena untuk memenuhi semua produk keperluan daripada kaum kolonial penjajah-penjajah dari Eropa itu akhirnya mentalitas kita itu menjadi agraris dia pindah ke tengah mentalitas kita itu musiman tidak menjawab tantangan tidak terbuka tidak egaliter itu namanya mentalitas agraris karena kita didorong dari pantai nah revolusi mental Pak Jokowi itu harusnya orang itu didorong lagi ke pinggir pantai bekerja di pinggir pantai ya kan kuasai laut jadi kekuatan laut dunia sea power sehingga kita kemudian apa menjadi kekuatan yang kembali seperti dulu penguasa lautan jangankan itu RUU tentang daerah maritim atau daerah apa namanya daerah maritim saja RUU daerah maritim nggak diperhatikan oleh pemerintah padahal itu penting sekali di maritim itu konsepsi harga misalnya itu nggak bisa diutung dari darat sementara seluruh undang-undang kita itu kalau menghitung biaya konsepnya darat berapa luas berapa luat lahan berapa luas tanah padahal kita ini mengelola laut laut kita ini amanahnya lebih besar daripada darat laut kita itu 75% sementara darat kita ini cuma 25% lah kok mentalitas kita kembali ke darat sehingga orang pulau seribu pun membangun pulau yang itu pakai mentalitas darat dipager anak-anaknya mulai ditakutin jangan ke laut ya kan ada hiu lah ada segala macam akhirnya bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang pada dasarnya tidak sesuai dengan realitas maritimnya gitu loh nah harusnya ibu kota itu saya tantang waktu itu justru pindahnya ke pesisir makanya saya hitung itu itu kan reklamasi itu gak selesai-selesai ambil alih aja sama Pak Jokowi ekstensi ibu kota seperti Malaysia pindah Putrajaya sedikit gitu pindahkan lah ibu kota ini dulu kan mau ke jombol Pak Harto gagal waktu itu karena udah terakhir ya udah pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi itu saya udah hitung luas pulau reklamasi itu dengan luas Washington DC itu persis sama itu mimpinya Bukarma tahun 60 lahirlah undang-undang DKI itu jadi ngapain ke Kalimantan situ aja ada pulau reklamasi bagus pake aja itu ya kan ambil alih aja daripada di tengah Kalimantan ada apa di tengah Kalimantan itu susah orang udah belum saya ngomong biaya gitu loh pertanyaannya ya duit dari mana jangan misalnya tiba-tiba ada negara lain yang mau bikin ibu kota buat kita nanti repot jadinya ya kan ya saya mendapat kabar dari setahun ini ada banyak PR yang diselesaikan oleh pemerintah terkait apa namanya distribusi daripada bantuan ada data-datanya nanti saya akan coba bikin bonus kecil gitu ya itu kemarin sudah mau saya tweet juga tapi kemudian banyak yang merasa aspirasinya itu ketika diungkap melalui sosial media dan sebagainya malah dia diserah paling kalau menurut saya memang timus bencana lagi bikin laporan ya dan kita ini kan sudah mau akhir periode kan kira-kira DPR sekarang kan tinggal 60 hari kita baru akan membuat laporan aja kayaknya kesempatan rapat dengan literal sudah tidak ada tapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak perlu apa namanya mengumumkan kepada masyarakat bagaimana progres daripada penyelesaian bencana baik di STB di apa namanya di Palu di Banteng dan Nampuk setelah setahun ini bagaimana progresnya harusnya diumumkan gitu loh sehingga masyarakat itu tahu gitu apa memang masih ada tunggakan dan mereka harus sabar tapi kalau setahun udah apa namanya udah keterlaluan juga sabar terlalu lama gitu saya kira ini yang diperlukan sekarang pemerintah terbuka nanti juga kami akan coba rilis beberapa data perempuan jadi berakhir saya terus terang saya menganggap apa namanya ya itu trial ya karena rada-rada mendadak saya lihat tapi okelah mungkin sudah kadung dibentuk baru memperkenalkan diri bagaimana caranya ini apa ini mau kembali ke zaman dulu ada apa namanya penugasan anti teror kepada TNI ya silahkan aja di cek ya kan asal tidak menganggap undang-undang kita lihat ajalah gitu tapi hati-hati karena apa namanya TNI tidak boleh terlibat dalam penegasan hukum dia ditugaskan untuk perang tidak ditugaskan untuk penegakan hukum tampilannya itu tetap dari yang diri saya belum tahu ya karena saya dengar banyak juga para pejabat TNI juga yang apa yang mantan-mantan TNI juga yang gak terlalu updated dengan isu ini saya juga menganggap ini kau punjuk-punjuk ya kan di zaman Pak Gator dulu perasaan saya gak pernah ada isu ini tiba-tiba setelah Pak Gator dikasih langsung jadi dan kayaknya gak ada diskusi selama ini tiba-tiba orangnya udah dilantik ya udah lah gak tahu ya kan yang penting tentara gak boleh menegakkan hukum tentara itu untuk perang ya kan perlu dasar regulatif untuk mengatur keterlibatan tentara di dalam membantu ya apa namanya pemberantasan jenis-jenis pindah-pindah tertentu gak boleh kreativitas dari Pak Lima atau kreativitas dari eksekutif gak bisa itu ada dasar regulasinya supaya memberikan kepastian kepada hukum itu sendiri saya diri